Oke selamat datang kembali disini untuk pembahasan berikutnya soal token UCL guys ya Dimana mungkin dari kalian sudah pada tau atau masih ada yang belum paham Untuk token UCL gimana cara mendapatkannya Nah jadi untuk token UCL sendiri bisa kalian dapatkan di bagian jalur hadiah Nah di jalur hadiah ini untuk bisa mengklaim dari lampad 110 Ini kalian harus melakukan pertukaran dan juga melakukan putaran ini guys ya Untuk 1 kali putaran ini butuh kurang lebih sekitar 600 biji point UCL Nah jadi untuk di putaran pertama kalian akan mendapatkan yaitu 1 token UCL Nah disini karena gue belum dapat kita coba dapatkan Nah di bagian sini dengan 60 poin UCL kita bisa dapatkan 1 token UCL Nah tokennya bisa kita tukar dengan pemain 106 dan juga 100 keatasnya guys ya Nah disini token dari jalur hadiah UCL bisa kita dapatkan Setiap kita selesai melakukan 10 kali perjalanan atau di bagian sini Di jalur hadiah ini nah disini Ini masih 0, 0 per 9 Ketika kalian sudah menyelesaikan 1 putaran Kalian bisa melakukannya kembali di bagian atas ini Namun saran gue sih ya mending sisakan beberapa tiket untuk digaca di hari berikutnya Karena apa disini ada misi harian yang mana kita harus menggunakan point UCL di jalur hadiah Nah jadi disini kita bisa gunakan beberapa kali saja untuk setiap harinya Karena ya bisa dikatakan kemungkinan tidak ada di reset juga Jadi apakah nanti sampai akhir hadiahnya tetap lampar atau ada pemain baru Belum ada info lebih lanjut ya guys ya Nah seperti ini kita gunakan 60 Kita dapat pemain Plus kita juga bisa menyelesaikan di bagian sini Nah disini kita akan otomatis terbuka Dan di putaran kedua nantinya kita bisa dapat 2 token UCL lagi Nah 1 token UCL bisa kita dapatkan 1 pemain di pencapaian 1 Kemudian di pencapaian 2 dan pencapaian 3 Sampai seterusnya Nah jadi disini kita harus mendapatkan pemain di bagian pencapaian 1 terlebih dahulu Sebelum bisa kita dapatkan pemain 107, 108 dan di pencapaian 2 Jadi memang harus dengan kata lain dipaksa untuk membuka di bagian pencapaian 1 terlebih dahulu Baru di pencapaian 2 dan seterusnya bisa terbuka Nah disini kita bisa dapatkan Rodrigo Rodrigo 106 posisi RW Oke jadi untuk bisa mendapatkan Gerard Kita juga harus menyelesaikan di bagian sini Dapat Rodrigo 106 Lumayan dapat pemain cuma-cuma Rodrigo 106 kita dapatkan Mungkin dari kalian juga sudah mendapatkan di hari ini khususnya Karena banyak yang mungkin sudah menyelesaikan misinya 3 juta lumayan Nah kemudian di bagian Ramos akan terbuka Dan di bagian-bagian berikutnya juga akan terbuka Nah disini untuk Lampard sudah berubah jadi 1 guys ya Jadi memang harus dibuka sampai pencapaian ketiga disini Baru bisa mendapatkan Lampard Kurang lebih seperti itu Jadi sedikit penjelasan untuk mendapatkan token UCL Lampard Dan juga menyelesaikan misi di bagian pencapaian Oke mungkin itu saja Yang perlu ditanyakan komen di bawah Untuk Laga April Mob Sudah bisa kalian kerjakan juga Entah di esok hari apakah Bisa kita claim lagi Kita tunggu ya guys ya Kayaknya sih cuma 1 hari Atau lebih tepatnya di tanggal 1 ini saja sih Di esok kemungkinan juga sudah 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 gak bisa di claim lagi Karena durasi eventnya juga berlangsung selama 3 hari Selama 3 hari tersebut Kita hanya bisa mengklaim 1 kali setiap event Setiap hadiahnya Kalian dapat siapa di bagian April Mob Komen di bawah guys ya Gue tadi dapatnya si Rudy Gear 109 Dapat Pemain 109 dari April Mob Dari TOTW Bukan dari pertukaran Pertukaran dapatnya si Ramos Kalian dapat siapa? Komen di bawah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!